Tim Inafis Polda, Sumatera Barat menyelidiki penyebab kebakaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2, Pariaman. Garis polisi masih terpasang agar lokasi tidak dimasuki orang yang tidak berkepentingan. Satu persatu tempat yang dicurigai menjadi sumber api diteliti. Tujuannya untuk mencari penyebab kebakaran hebat yang menghanguskan 13 ruangan belajar dan sejumlah laboratorium pada Sabtu dini hari pekan lalu. Polisi ingin mengetahui apakah ada unsur kesengajaan atau karena murni akibat hubungan pendek arus listrik. Informasi sementara, api bersumber dari salah satu trafo yang meledak. Polres Pariaman masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Inafis hingga beberapa hari. Untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut apakah disengaja atau murni dari konsulating listrik. Dalam rekon ini tentunya Tim Inafis sedang bekerja di mana letak-letak panel-panel listrik yang ada di dalam ruangan tersebut. Pelajar di SMK Negeri 2 ini berharap pemerintah provinsi memperbaiki gedung sekolah mereka yang terbakar agar proses belajar-mengajar bisa segera berlangsung seperti biasa. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.